Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Permisa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Aula Lantai 2 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah, Palembang Tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Telah berlangsungnya kegiatan kuliah iftita Mahasiswa baru S1 dan S2 Fakultas Adab dan Humaniora Dengan tema konteksual kebudayaan Melayu Palembang Di era 4.0 Dan penanda tanganan MOU dan MOA Dengan YEPIK Republik Korea Berikut liputannya Kuliah iftita Fakultas Adab dan Humaniora Yang mengusung tema konteksual sejarah kebudayaan Melayu Palembang Di era 4.0 Dan penanda tanganan MOU dan MOA Dengan YEPIK Republik Korea Yang diadakan di Aula Lantai 2 Fakultas Adab dan Humaniora Kampus A UIN Raden Patah, Palembang Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Beserta jajaran Sivitas Akademika Serta 3 narasumber Yaitu Dr. Deddy Irwanto SSMA Sebagai dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri Dan 2 narasumber dari Republik Korea Yaitu Cho Tae-yong dan Lee Woo-chul Sebagai perwakilan dari YEPIK Republik Korea Dalam penanda tanganan MOU dan MOA Antara UIN Raden Patah, Palembang dan YEPIK Republik Korea Dengan adanya kuliah iftitah ini Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Fakultas Yang mana dalam hal ini pihak UIN Raden Patah, Palembang Dan Korea melakukan kerjasama MOU Yang menghadirkan secara langsung pihak Korea Ke UIN Raden Patah, Palembang Dengan kedatangannya ke Kampus UIN Raden Patah, Palembang Yang mana terjadinya pertukaran budaya Yang dimiliki oleh kedua negara tersebut Indonesia khususnya Palembang Menampilkan tarian tanggai dan tarian kreasi Serta pihak Korea dengan tarian kipas Dan tarian lainnya yang merupakan kebudayaan yang mereka miliki Cho Tae-yong sebagai PHD Linguistik Republik Korea Mengatakan bahwa beliau sangat terharu Karena ada kedua pihak antara Korea dan UIN Raden Patah, Palembang Yang ingin membina hubungan yang sangat berbeda Yaitu dalam pertukaran dan pengenalan budaya Pada tahun ini kita menilakan kuliah iftitah Dengan mengambil tiga narasumber yang temanya adalah tentang kebudayaan Sebagaimana bahwa fakultas adab identik dengan obyek kajian tentang kebudayaan Nah kebetulan kita ada surat masuk bahwa ada lembaga budaya dari Korea Akan berkunjung ke Sumatera Selatan Ingin belajar tentang kebudayaan di Sumatera Selatan Kebetulan salah satu surat itu ditujukan kepada kita sebagai fakultas Yang mempunyai basic keilmuan atau kajian-kajian tentang kebudayaan Untuk itu kita merespon baik adanya kunjungan tersebut Karena niatnya adalah kita ingin saling belajar kebudayaan Di sela-sela perkuliahan atau materi itu disampaikan pertukaran budaya Kita tampilkan tari tanggai Kita tampilkan seni tari dari Sumatera Selatan lainnya Tadi sudah kita saksikan sama-sama Nah dari mereka juga ada tari kipas Kemudian ada pertunjukan silat dan sebagainya Tapi dalam kaedah-kaedah yang kalau kita berbincangkan koridor budaya Saya yakin kaedah ini juga bisa kita maknai secara bijak Maksudnya itu karena kita hidup juga di istilahnya itu Di dalam era globalisasi ini yang kita juga kalau kita memoderasi itu kan saling menghargai Pertama menurut saya kuliah umum di fakultas hadap kali ini Sesuatu yang berbeda ya dari kuliah-kuliah tahun sebelumnya Pertama secara tematis dia menghadirkan tema yang menurut saya sangat relevan di masa saat ini Di mana kajian sejarah kebudayaan Melayu Palembang Itu dicoba dilihat pada era apa yang disebut dengan era industri tingkat keempat Atau era 4.0 itu Saya sebagai orang Korea asli Saya agak senang dan agak terharu Karena ada kedua pihak yaitu rombongan Korea Dan itu pihak Universitas Negeri Islam Radeng Fatah Palembang Sepertinya kedua pihak mereka membina mau membina hubungan yang sangat erat Khususnya dalam langkah penukaran dan pertukaran dan perkenalan budaya Apalagi pihak Korea mereka sebenarnya jauhkan dari Korea sampai ke sini Tapi mereka sudah cukup banyak jumlahnya itu anggota Mereka sampai ke sini apalagi negara panas Dan mereka siapkan banyak apa itu pertunjukan untuk memperkenalkan budaya Korea ke sini Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Sonia Niken Kasuma Reporter Rafa TV dan tim yang bertugas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!